Pemirsa aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil meringkus pelaku yang merupakan residivis. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Setiap beraksi pelaku mengincar kendaraan sepeda motor lengkap dengan kunci yang tertinggal oleh pemiliknya. Dalam sehari pelaku berhasil mengambil tiga unit kendaraan di beberapa lokasi, di wilayah Rappuccini, Panakukang, dan Tamalantia, Kota Makassar. Tim opsional Polsek Rappuccini yang melakukan pengemangan lewat rekaman CCTV pun berhasil meringkus pelaku saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Patimura, Kota Makassar. Pelaku pun diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru bebas dari lapas kelas 1 Makassar. Pelaku ini telah melakukan beberapa kali pencurian kendaraan bermotor, pertama di Rappuccini, kemudian TKP di Tamalantia, 2 TKP, kemudian Pahukan 1, Tamalantia 1. Di mana pelaku juga modusnya mencuri kendaraan bermotor dengan cara melihat kendaraan bermotor yang tertinggal kunci motornya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit kendaraan hasil curian yang telah dijual ke penadah sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Pin, AINUS melaporkan.